oke bro kawan cekromotor semua pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tips bagaimana cara mengganti kampas rem atau dispatch pada motor vario 125 ya bro ya ini motor vario 125 bagaimana cara menggantinya dengan mudah singkat simple ya bro ya simak terus videonya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like yang belum paham boleh komentar Oke lanjut kita sediakan kunci L kunci L bintang ini ukurannya T40 ya bro ya kunci L bintang buat ini lanjut buat yang baut ini nyopot baut ini adalah kunci T8 atau kunci D8 juga bisa ya ya oke pertama-tama ini kita kendorkan dulu yang T8 yang pakai kunci T8 kita kendorkan saja dulu jangan dilepas lanjut kita kita lepas untuk yang baut L nya L bintang ini ya bro ya L bintang kuncinya T40 ya kita lepas ini 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 adalah bunyi gesek-gesek ya bro ya jadi kampasnya ini keras lanjut kita ganti nah udah habis besek-gesek-gesek nah ini jangan lupa ini kita lepas ya bro ya ini kita lepas nah begini set ini yang bikin nggak enak atau nggak pakem ini ini garisnya ringan ya kita lepas kita ketok saja nanti kita kasih setempat ya bro ya lanjut untuk yang piston piston ini kita masukkan gitu kita masukkan nanti memasangnya biar lebih mudah kita tekan begini nah tekan udah merapat udah oke tinggal kita bersihkan ini kita amplas ya bro ya untuk yang besinya yang untuk masternya ini nanti lanjut dikasih stempet ini stempetnya udah kering dan berkarat oke oke setelah kita bersihkan ini kita kasih stempet ya bro ya disini kita kasih stempet jadi dia bisa bergerak ya bro ya kalau dia mati pastikan rem anda itu berbunyi dan dia tidak pakem oke disini juga kita kasih stempet yang disini nah kita kasih stempet juga oke disini juga kalau udah ini kita coba kita putar putar kita masukkan kita putar putar nah kalau udah terasa ringan begini udah ya bro ya lanjut kita masukkan kembali ya nah pasangnya begini selup nah cia enak masuknya lanjut kita pasang kampas yang baru ya bro ya oke ini kampas yang baru kita pasang jangan lupa disini ada ada platnya platnya pasangnya begini ya bro yang panjang di dalam nah posisinya begini posisinya begini oke nah ya posisinya lanjut yang ini kita pasang dulu yang dalam setelah yang dalam terpasang yang luar kita juga kita pasang ini 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 yang belet ini nyantrol disini oke kalau udah kita pasang yang ini baut pengancingnya disini baut pengancingnya kalau udah kita buka dia selet nanti untuk memasukkan di piringan ya oke oke setelah gini kita tinggal masukkan tinggal kita baut kita kencangan kita kencangan sekalian oke kalau udah ini kita kencangkan ya bro untuk buat pengancing udah beres nggak usah di gembas-gembos ya belum gak usah di gembas-gembos atau di apain ya dikeluarin angin nggak ada anginnya ya ini langsung ready oke lanjutnya kita pumpa-pumpa untuk eh kita pumpa-pumpa untuk handremnya handremnya kita pumpa-pumpa nah pelan-pelan biar dia mepet untuk nah kalau udah udah terasa keras ya terasa keras kita coba oke kita coba kita peter kita rem kita ganjar oke 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 terima kasih atas o oke o 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 sudah selesai untuk pemasangannya sudah enak untuk pengeremannya ini juga tidak berat ya bro ya sudah tidak berat lagi oke terima kasih atas kunjungannya moga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan tokomotor tentang memasang kampas rem atau di sped pada motor vario 125 yang led ya bro ya terima kasih atas kunjungannya simak terus video-video di kawan-kawan bye-bye